Halo Popers, selamat datang di Pop Up, yang pastinya akan menyajikan informasi yang populer dan juga ter-up-to-date. Panahan, dewasa ini menjadi olahraga alternatif yang diminati oleh beragam pihak. Seperti seorang anak yang akan aku temui saat ini, ia sudah menekuni Panahan sejak usia 8 tahun. Jika anak seusianya sedang asik-asiknya bermain, lain halnya dengan Zar El Givar Zed, yang menjadikan Panahan sebagai hobi dan juga wadah untuk menggali potensinya. Aku Ajeng bakal ngajak kamu ketemu langsung dengan Zar El Givar Zed, sang pemanah cili. Yuk ikutin! Kecil-kecil cabai rawit Nampaknya istilah itu yang cocok untuk menggambarkan Zar El Givar Zed. Talenta yang dimilikinya sudah tidak diragukan lagi. Meski usianya sangat belia, Zar El telah banyak meraih prestasi, bahkan hingga kancah internasional. Bagaimana ya cerita awal El mengenal Panahan, hingga akhirnya mampu meraih prestasi sebanyak ini? Sejak 2016, bulan Januari, L melihat tetangga di belakang rumah main Panahan, L melihat kayak, wah asik nih kayaknya. L coba-coba, terus dari situ L minta L super Panahan. Yang membuat alat tertarik itu, bisa nyampe sasaran. Dua, si alatnya agak bagus. Oh, keren. Alatnya keren. Dan tiga itu, di Panahan itu kan ada fisik. Nah, fisik itu yang membuat alat tertarik dari Panahan. Yang itu biasanya, misalnya, tandingnya hari Sabtu, nah hari Sabtu, berarti hari Senin, lama-lama mulai dikurangin, sampai hari Jumat, enggak nembak sama sekali. Sejak Zor El tertarik dengan Panahan, secara konsisten, ia pun mulai menekuni latihan dengan serius. Kegigihannya dalam berlatih telah berhasil membuatnya meraih sejumlah prestasi yang membanggakan. Deretan prestasi yang telah diraihnya pun tidak lepas dari peran orang tua yang mendukung penuh bakat sang anak. Nah, Popers, sekarang aku sudah bersama dengan Abi dari Zarell Givarzen untuk menanyakan hal-hal seputar bagaimana sih cara Abi mendidik Zarell, khususnya untuk melakukan hobi yang disukainya yaitu Panahan. Selamat siang, Abi. Siang. Ya, mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, enggak, enggak, Pak. Boleh ya kita ngobrol-ngobrol sebentar ya? Boleh, boleh, boleh. Oke. Abi, melihatkan Zarell ini sudah berhasil meraih sejumlah kejuaraan ya? Alhamdulillah, ya. Tidak hanya tingkat regional saja, bahkan sampai ke kancah internasional, begitu. Nah, aku jadi kepo nih, Abi. Masih, kepo. Gimana sih caranya Abi ini, eh, gimana awal mulanya Abi mulai mengenali bakat L terlebih dahulu? Jadi, akhir tahun 2016 tepatnya, nah dulu tuh di belakang saudara-saudara pada main Panahan, kelihatan gitu dari rumah. Nah, dia mau coba, dia coba, abis dia coba, dia bilang, dia bilang sendiri, ya pengen belajar, dia nyebut, saya nyebut dia Akang, jadi dia mengakankan diri lah gitu ya. Bi, Akang pengen belajar Panahan. Nah, tapi dari situ saya mikir, oh, itu Ben nih, dia minta, gitu, dia yang minta. Karena dulu, saya ajarin bela diri, dia bukannya enggak mau, tapi biasa aja lah gitu. Enggak terlalu excited, diajarin berenang cuma dua kali, karena dia takut air ternyata, gitu. Nah, kalau di Panahan, dia nagih, itu sebetulnya awalnya. Saat itu usia L menginjak berapa tahun, Abi? L itu lahir 20 Desember 2008, jadi saat itu baru 8 tahun lebih seminggu lah, eh, enggak, 8 tahun lebih 12 hari. Oh, iya. Itu berarti di usia, ya terbila masih kecil, sudah ada interest, ketertarikan dengan... Dengan Panahan. Iya, dengan Panahan, ya. Wah, luar biasa. Terus, sekarang ini, Abi, sejauh ini sampai saat ini, L ini sudah memenangkan kejuaraan apa saja, Abi? Dan kalau boleh tahu, kejuaraan mana sih yang membekas sekali, gitu ya? Aduh, yang enggak bisa dilupain, pokoknya mah di situ, T, ingat aja, gitu. Kalau buat L sendiri, saya kebenaran orangnya senang nulis, itu senang sejarah, senang statistik, jadi data L itu rapihlah terekam, gitu. Dari yang saya data sampai tahun ini, termasuk yang pertandingan online juga, pas pandemi kemarin, total itu sudah hampir 49, 50 kejuaraan yang L ikutin. Dari yang nasional, bahasanya bukan gitu sih, dari lokal, daerah, nasional, sampai internasional. Oh, iya. Gimana cara Abi memastikan bahwa L itu memang kehilangan momen masa kecilnya, gitu? Agak jalan-jalan. Oh, siap. Hayu jalan-jalan, L. Jadi, intinya, supaya masa bermainnya tidak hilang, kalau buat Abi bukan masa bermainnya hilang, tapi memori dia ketika dia kecil, itu yang pengen Abi tanamkan di dia, gitu. Buat Abi yang lebih penting itu adalah, masa kanak-kanak L harus sama orang tuanya, harus sama adeknya. Jadi, Abi nggak mau, dia pergi sendiri sama kos, gitu. Nggak, nggak, nggak mau. Pokoknya harus bareng, gitu. Harus bareng, karena itu momen kalau buat Abi. Nah, dibanding pilih masa bermain, Abi lebih pilih memorable moment L sama Abi, memorable moment L sama Umi, sama keluarga. Dari latihan sampai bertanding, Abi nggak mau itu yang hilang, gitu. Gitu, gitu sih. Oke, Abi. Terakhir, Abi, minta tolong disebutin tiga kata kunci sukses spontan dari Abi untuk L. Tiga kata kuncinya? Iya, tiga. Iman, ilmu, amal. Siap. Baik. Popers, sekarang aku udah berbincang langsung dengan Abi. Luar biasa sekali, banyak sekali ilmu yang diberikan oleh beliau. Semoga popers juga bisa merasakan, bisa ikut termotivasi, gitu ya, untuk segera menembutkan bakatnya dan menjalankan hobinya. Terima kasih, Abi. Selamat-selamat. Mudah dan berbakat, perjalanan Zarel pun masih sangat panjang. Potensi yang dimilikinya patut didukung agar terus berkembang dan mengharumkan gaung panahan Indonesia di masa mendatang. Hanya karena kamu belum menemukan bakatmu, bukan berarti kamu tak punya bakat. Ayo, kenali bakatmu. Manusia dilahirkan dengan bakat yang berbeda dan juga unik. Aku Ajeng, sampai jumpa di episode pop up selanjutnya. Daaah! Sub indo by broth3rmax